Gimana, Ol? Udah dapet modal buat ganti sepatu roda? Ya Allah, kayak belum kenal waktu gue aja. Biar gue anak sematawayang, Mami dan Papi pada cuek. Mungkin mereka lagi krisis, Ol. Kok tau lo? Enak aja. Anggaran Mami lagi defisit. Udah aja. Why don't you stop tuh hura-hura? Lo mau ngapain? Lo coba cuak. Gue mau nyoba. Siapa tau mojo. Ya. Kenapa radio gagah siaranya jadi jelek sih? Kan sekarang jam siaranya si Olga. Lagi ada halangan kali. Udah jamnya belum? Udah kan. Kalau lagi ada halangan, bilang dong. Dan si Ucup nampakin suara jeleknya doang. Sebel. Ngomong aja. Saya udah bela-belain untuk memenuhi keinginan pendengar. Sampai-sampai pelajaran saya terlantar. Orang tua saya marah-marah. Saya udah gak kuat lagi, Mbak. Saya minta berhenti. Olga dan Sepatu Roda, adalah sebuah film produksi PT Andalas Kencana Film, yang dirilis tahun 1992 dan disutradarai oleh Achil Nasrun, berdasarkan cerpen serial Olga karya penulis Hilman Hariwijaya, yang dimuat bersambung di majalah mode, serta diterbitkan juga dalam bentuk novel serial oleh PT Gramedia. Bercerita tentang gadis cantik yang jago bermain sepatu roda, serta punya banyak penggemar berkat kehandalannya membawakan program acara radio. Baiklah, tak usah berlama-lama lagi buat Anda yang tidak keberatan dengan konten yang bermuatan spoiler. Segera saja kita simak alur selengkapnya dari film Olga dan Sepatu Roda. Dimulai saat Olga yang tengah uring-uringan disebabkan sepatu rodanya yang rusak parah dan tidak bisa lagi diperbaiki. Meski sudah dicoba pembantunya dibawa ke tukang servis sepatu, Olga lalu merayu papinya untuk dibelikan sepatu roda yang baru. Namun Olga malah disuruh meminta pada maminya. Bukannya permintaan yang dikabulkan, Olga malah mendapat ceramah dari maminya yang terkenal pelit dan cerewet. Olga lalu coba membobol celengannya. Namun isi celengannya yang jauh dari cukup untuk membeli sepatu roda yang baru membuat Olga kecewa. Sementara kompetisi tahunan sepatu roda yang biasa Olga ikuti sudah akan berlangsung. Olga pun curhat pada Wina sahabatnya, tentang kondisi sepatu rodanya yang rusak, serta susahnya orang tua Olga memenuhi keinginannya untuk membelikan sepatu roda yang baru. Mendengar curhatan Olga, Wina mencoba bijak dan menasehati Olga kalau bisa saja orang tuanya memang sedang tidak ada dana untuk membelikan sepatu roda yang Olga inginkan. Wina pun menyarankan Olga untuk tidak bersikap manja dengan selalu memaksa orang tuanya menuruti apa yang dia minta. Saat melihat iklan audisi penyiar radio, timbul ide dalam benak Olga cara mendapatkan penghasilan sendiri untuk membeli sepatu roda yang dia inginkan. Olga lalu mendatangi radio Gaga, untuk ikut audisi menjadi penyiar radio sesuai iklan yang dia lihat. Meski semua yang ada di radio Gaga meragukan kemampuannya. Dikarenakan penampilan Olga yang tampak sangat belia, namun saat mendengar suara Olga, pihak radio Gaga langsung merasa tertarik dan memberi kesempatan untuk Olga menjadi salah satu penyiar di radio Gaga. Keesokan harinya, Mami Olga coba memberi kejutan pada Olga dengan memberikannya sepatu roda. Namun model sepatu yang Mami Olga beli ternyata tidak sesuai dengan yang Olga inginkan. Olga pun menolak dengan beralasan model sepatu roda yang Maminya bawa sudah kelewat kuno. Olga mulai siaran uji coba di radio Gaga. Di luar dugaan, program yang Olga bawakan tersebut langsung mendapat rating yang memuaskan. Banyak pendengar radio Gaga yang memberi respon positif pada program tersebut. Dalam waktu singkat Olga pun mempunyai banyak penggemar. Hal itu tentu saja membuat puas Mas Ray, anak dari pemilik radio Gaga. Mas Ray yakin, Olga sangat berpotensi. Dan cocok untuk membawakan program siaran tetap, ucup. Penyiar lama di radio Gaga yang merasa iri dengan popularitas Olga yang cepat. Menyangsikan keputusan Mas Ray. Menurutnya belum tentu Olga bisa mendongkrak program siaran yang dipercayakan padanya. Namun Mbak Vera, wakil Mas Ray di radio Gaga. Meyakinkan untuk memberi kepercayaan pada Olga terlebih dahulu. Maka atas persetujuan Mas Ray, Mbak Vera pun memberitahu Olga tentang rencana program siaran khusus untuk Olga. Namun Olga sempat ragu untuk menerimanya. Mengingat waktu siaran yang dilakukan tengah malam pasti akan mengganggu jadwal sekolahnya. Namun akhirnya Olga menerima tawaran dari Mbak Vera, setelah melihat honorarium yang akan diterimanya. Dengan honor pertamanya sebagai penyiar radio Gaga, Olga akhirnya bisa membeli sepatu roda yang dia idamkan. Olga memberitahu Wina, kalau dia mendapat program siaran khusus malam hari di radio Gaga. Dan meminta Wina mengantarnya setiap siaran. Olga juga meminta Wina untuk tak memberitahu orang tuanya kalau dia bekerja sebagai penyiar radio. Karena takut orang tuanya pasti melarang. Ditemani Andi sebagai operator, serta Wina sahabatnya. Olga pun mulai siaran membawakan program baru di radio Gaga. Melihat keakraban dan kekompakan Andi dan Olga, membuat ucup sedikit cemburu. Waktu siaran yang dilakukan tengah malam, ternyata menyita waktu istirahat dan belajarnya. Sehingga siang harinya Olga senantiasa tertidur di sekolah, serta nilai-nilai ulangannya menjadi merosot. Tentu saja Mami Olga marah mengetahuinya. Lalu mempertanyakan kegiatan Olga yang senantiasa dilakukan malam hari di luar rumah. Meskipun Olga memberikan alasan kegiatannya keluar rumah adalah untuk belajar bersama teman-temannya. Namun Mami Olga tidak percaya dan melarang Olga untuk tak lagi keluar malam apapun alasannya. Sementara itu ulas somat salah satu fans Olga makin menjadi. Ia mengirim surat pada Olga yang dititipkan di radio Gaga untuk bertemu Olga di kawasan Monas. Olga yang penasaran dengan sosok penggemarnya tersebut itu pun memenuhi undangan somat. Olga pun dibuat kaget saat melihat sosok somat yang terlihat norak. Dengan sedikit malas Olga melayani somat. Kemudian meninggalkannya setelah sedikit berbasa basi. Setelah mendapat larangan dari Maminya untuk tak keluar malam, Olga pun harus secara sembunyi-sembunyi keluar rumah untuk melakukan siaran. Hal tersebut membuat Olga sering terlambat datang ke tempat siaran. Mendapati Olga belum juga datang saat jam siarannya tiba. Ucup coba menelpon Olga ke rumahnya yang diterima oleh Maminya Olga. Mendengar penjelasan Ucup yang mengatakan kalau Olga siaran radio, membuat Mami Olga kaget dan sedikit gusar. Ucup coba bersikap otoriter pada Andi, dengan mengatakan untuk menasihati Olga agar jangan lagi terlambat datang pada saat siaran, mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan dari Ucup. Membuat Andi emosi, Andi pun kemudian meninggalkan ruang siaran begitu saja. Sekembalinya Olga di rumah, Mami memarahi Olga untuk tak lagi siaran di radio gaga, dan fokus memperbaiki nilai-nilai pelajarannya di sekolah. Meski Olga menolak, tapi Mami Olga tetap tegas dan melarang kegiatan baru Olga yang dianggapnya menjadi penyebab nilai sekolah Olga merosot. Saat Olga merajuk, Mami menyuruh Papi untuk menasehati Olga agar menuruti nasehatnya. Maka meski program yang dibawakannya sedang naik, dan banyak penggemarnya, Olga mulai mempertimbangkan untuk berhenti siaran. Namun Wina menyarankan agar Olga meminta pihak radio memberikan program pada waktu yang tidak mengganggu istirahat dan belajarnya, sehingga Olga tetap bisa fokus pada pelajarannya di sekolah tanpa harus berhenti siaran. Berhentinya Andi yang tiba-tiba menjadi jalan untuk Ucup mendapat kepercayaan yang besar dari Mas Ray. Ucup coba memanasi Mas Ray, dan Mas Ray yang kecewa. Kemudian mengumpulkan semua karyawan radio gaga, untuk mendiskusikan dan meminta karyawan yang lain tak mengikuti Andi yang pergi begitu saja saat radio masih memerlukan tenaganya. Olga yang terlambat hadir saat rapat karyawan tersebut pun kena marah Mas Ray. Mas Ray mengatakan kesuksesan program siaran yang Olga bawakan, tidak lantas membuat Olga mendapat privilege untuk bisa seenaknya datang terlambat saat waktu siaran. Mendengarnya, tentu saja Olga menjadi marah dan tersinggung. Olga yang awalnya ingin meminta perubahan pada jam siarannya, kemudian memutuskan untuk keluar dari radio gaga. Sampai-sampai pelajaran saya terlantar, orang tua saya marah-marah. Hari berikutnya Olga coba meminta penjelasan dari Andi alasannya berhenti dari radio gaga. Kemudian diketahui kalau Ucup lah yang menjadi biang keladi keluarnya Andi dari radio gaga. Ucup yang sebenarnya mengincar program yang dipegang Andi dan Olga, juga ingin kalau yang mendampingi Olga siaran adalah dirinya, bukan Andi. Mendengarnya Olga pun merasa marah pada Ucup. Olga lalu mendatangi Ucup, dan memancing Ucup menjelaskan penyebab masalah hingga Andi keluar dan Mas Ray memarahinya. Saat Ucup selesai menjelaskan kejadian sebenarnya, Olga pun semakin marah dan balik menghujat kelakuan Ucup. Sementara itu selepas kepergian Olga dari radio gaga, pendengar merasa kecewa apalagi setelah acara Olga dibawakan oleh Ucup yang menjadi garing. Mbak Vera pun kebanjiran telepon yang menanyakan keberadaan Olga. Namun Mbak Vera selalu menjawab kalau Olga sedang sakit. Radio gaga kelihatan tidak punya semangat selepas kepergian Olga. Radio gaga menjadi lesu. Akhirnya atas saran ayah Mas Ray, Olga ditarik siaran lagi di radio gaga. Mbak Vera yang bertugas membuju Olga untuk kembali ke rumah Olga. Pembicaraan Olga dan Mbak Vera didengar oleh Mami dan Papi Olga yang lalu ikut nimbrung dan menyetujui agar Olga kembali siaran. Hal tersebut membuat Olga bimbang. Karena saat itu Olga tengah mempersiapkan lomba maraton sepatu roda. Namun setelah diberitahu kalau lomba tersebut juga disiarkan secara langsung oleh radio gaga. Olga akhirnya semakin mantap untuk kembali siaran di radio gaga. Acara pertandingan maraton sepatu roda pun berlangsung dengan meriah dan disiarkan secara langsung oleh radio gaga. Di situ juga hadir Andi. Semua peserta lomba saling berunjuk ke piawayannya bermain sepatu roda, termasuk Joyce, rival terberat Olga. Namun hasil pertandingan kembali menobatkan Olga menjadi pemenang pertama lomba maraton sepatu roda putri. Di tengah penyerahan piala, tiba-tiba datang somat, penggemar setia siaran Olga, yang membawa rombongan dengan maksud melamar Olga. Melihatnya Olga langsung terkejut sekaligus takut, kemudian berlari keluar lapangan menghindari somat, dan cerita pun berakhir. Terima kasih telah menonton!